Kak, tau gak ini aku baru liat updatean temen aku, di update di close friend, dia habis dipukulin sama pacarnya, kasihan, tuh sampe lebam-lebam gitu, ih kasian banget, yang kayak gitu tuh udah toxic namanya, toxic relationship, itu kan bisa macem-macem, ada yang pernah diapain tuh kak? Ini baru dipukulin ya, ada yang pernah dilempar asbak, ada yang pernah sampe di sundut, bener-bener parah, gila, sobat PR, ada yang pernah kayak gitu juga gak sih ngalamin kayak gitu sama pacarnya, pasangannya, kalau ada yuk kita sama-sama sharing di spiritual journal, stay tune! Halo, sobat PR, seneng ketemu lagi dengan aku, Prati Wira Marta, di acara Spiritual Journal, yeay, masih bersama Teteh yang cantik, yang satu ini, bersama Teteh, Sylvia Larasan, oke, jadi di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih deep, lebih dalam lagi, lebih spesifik, nah itu, bikin penasaran? Kita akan membahas tentang toxic relationship, nah lagi in, jadi bagaimana caranya mengetahui atau juga mengatasi tentang hubungan-hubungan yang kurang sehat, yuk kita stay tune, dan terus lanjutin nontonnya hanya di spiritual journal, stay tune! Oke, aku mau nanya nih, Sylvie pernah pacaran dong? Benar Walaupun sekarang, lagi, belum ya? Single, single Single, oke Pilihan dong Sekarang juga sobat PR, kalau misalkan di rumah, atau di lingkungan, pernah melihat ada hubungan yang kayaknya kurang sehat nih pasangan, gitu Terus kayaknya pasangan ini kok berantemnya udah kayak di atas rata-rata nih, gitu ya, semuanya, tensinya, segala macem Nah kalau Sylvie sendiri, pernah tahu gak, kasus-kasus toxic relationship yang pernah kamu dengar? Hmm, aku pernah dengar dari temen, dan juga baca-baca di Google, di artikel itu banyak tuh kasus-kasus Kayak sekarang nih, sobat PR, lagi happening kasusnya Amber Heard sama Johnny Depp yang lagi ongoing sekarang Iya, itu heboh banget emang Iya, heboh banget Itu tuh kayak menyadarkan aku, ternyata korban-korban toxic relationship itu gak cuma perempuan, sobat PR, tapi laki-laki juga bisa Kayak si Johnny Depp ini, terus juga di Indonesia juga ada tuh Yang si perempuan disuruh aborsi, terus dia bunuh diri di pusaran ayahnya Sedih banget sih itu Sedih banget itu, ya ampun kasihan ya Iya kasihan, itu juga masih muda banget ya kasusnya, terus yang kasus yang Johnny Depp emang itu ngangkat banget untuk orang lebih sadar lagi gimana hubungan yang sehat dan tidak sehat itu gitu Terus tidak dipungkiri juga banyak film-film yang mengangkat tentang toxic relationship kayak Ya apa sih, KTV pernah gak sih nonton story of kill, film posesi, itu kan ngeritain tentang hubungan yang tidak sehat Iya, jadi bisa juga itu menjadi acuan ya, referensi biar kita semakin memahami juga gimana sih kalau kita mau punya hubungan itu yang sehat Hubungan yang gak sehat itu kayak apa sih gitu Makanya sekarang kita mau coba bahas ke arah situ Oke, sebelumnya ada gak sih the real meaning of toxic relationship itu apa gitu Sebenernya udah jelas ya Jadi toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak sehat yang akhirnya bisa menyakiti baik fisik ataupun secara mental bagi pasangan tersebut Dan toxic relationship itu tidak hanya tentang hubungan pacaran atau hubungan sepasang kekasih gitu ya suami istri Bisa dari itu tuh, pokoknya segala sesuatu yang masuk ke dalam hubungan Jadi bisa ke toxic di keluarga, hubungan keluarganya toxic, hubungan pertemanannya toxic gitu Terus juga bisa juga lingkungan, lingkungan yang toxic itu semuanya tentang hubungan yang tidak sehat Nah cuman memang sekarang ini memang banyak yang lebih cenderungnya kalau udah disebut toxic relationship Tentang pasangan gitu, tentang pacaran yang gak sehat Karena memang ya sobat PR, kita juga ketahui memang sekarang ini banyak anak-anak muda bahkan Yang masih belum cukup umur dalam sebuah hubungan Mereka masih belum matang dalam pemikiran gitu Tapi mereka menjalin sebuah hubungan yang inginnya itu seperti orang dewasa Dan akhirnya mereka toxic, itulah kenapa lebih banyak kasus-kasus seperti ini dialami oleh pasangan gitu Mungkin sobat PR juga punya pengalaman tentang itu, jadinya kita akan berikan beberapa informasi tentang bagaimana hubungan yang sehat dan tidak sehat Seperti itu Terus kalau misalnya Kak Tiwi, tahu gak sih ciri-ciri hubungan yang udah toxic itu kayak gimana sih? Misalnya di pacaran, itu apakah, kan kalau kekerasan bisa verbal, non-verbal gitu Kalau pertemanan, gimana tuh ciri-cirinya Kak? Kita coba ulas satu-satu kali ya, jadi ada dari kita coba dari pertemanan kali ya Pertemanan yang toxic itu, itu kayak kasus umum lah ya Jadi, nge-geng, satu gak ada, itu diomongin, yang ini gak ada, itu diomongin, itu gak pure Nah, itu gejala toxic dalam sebuah pertemanan Dan itu bisa berbahaya ya, sobat PR, itu bisa berbahaya buat kita Karena nantinya kita jadi aware dengan lingkungan gitu, kita jadi takut untuk punya teman, itu banyak loh Jadi banyak sekali orang-orang yang punya kasus, dia itu udah gak percaya sama orang lain karena kasus seperti ini Dan kalau misalkan ada di keluarga, biasanya adalah kendali orang tua yang berlebihan kepada anak Kontrol ya Iya, bahkan anak-anak seperti di, seperti hidup si anak itu tuh dimiliki oleh orang tuanya Gitu ya, atau mungkin lebih ke sikap atau pola, pola dari sebuah keluarga yang akhirnya menimbulkan banyak isu-isu mental health yang tumbuh di anak-anaknya Nah, itu jadi banyak juga kasusnya seperti itu Nah, yang paling happening tentang pasangan Nah, kalau pasangan sendiri itu udah jelas Kalau misalkan ujung-ujungnya malah jadi menekan hubungannya ya Hubungannya menekan, terus kita malah sering ngerasa gak nyaman dengan pasangan Karena kita jadi kayak terganggu secara mental Kita takut berlebihan dengan pasangan, kita terlalu jadinya merasa insecure Kita kan harusnya sama pasangan ngerasa aman Bisa jadi diri sendiri, terus kita juga bisa berbagi segala hal Tapi ini jadinya kita malah paling takut kalau udah bertemu pasangan Kalau terlalu cinta itu masuk toxic gak, Kak? Toxic dong, segala yang terlalu itu toxic Jangan 100% ya, Kak? Ya, jangan Selalu kasih space untuk diri kamu sendiri Gitu Terus kan ada nikah, misalnya aku dan pasanganku nanti Kita tuh saling, bilangnya sih saling sayang Ya, pokoknya udah klop lah gitu Tapi kalau yang kayak gitu-gitu tuh kita gak pernah menyadari kan Kalau kita tuh sebenarnya ada di dalam hubungan yang toxic Itu gimana kita bisa self-aware gitu biar cepat supaya Biar alarmnya bunyi Biar alarmnya bunyi itu tandanya gimana, Kak? Saat kita merasa banyak hal yang dikendalikan oleh pasangan Termasuk ke private, ke personal Udah mulai cek-cek HP gitu ya? Itu juga sih, kalau menurut aku bukan berarti gak boleh ya Ngecek itu bukan berarti gak boleh Tapi kalau kita keberatan itu jadi masalah Kalau pasangan keberatan itu jadi masalah Cuman kan akhirnya malah jadi pertengkaran Kenapa gak boleh dicek atau apa gitu Nah sekarang sudah mulai banyak yang untuk menghindari gitu ya Kita juga tetap memberikan ruang privacy untuk pasangan Nah itulah biasanya jadi awal kita aware, kita sadar juga gitu Apakah kita ada di dalam hubungan yang sehat atau tidak sehat Saat kita itu seperti dipagerin, seperti dirantai Posesif ya jatuhnya Posesif yang berlebihannya Karena itu sebenarnya natural Setiap pasangan pasti ada sisi posesif karena rasa sayang gitu ya Tapi kalau saat itu sampai menyentuh ke ruang privasinya Yang sampai mengganggu pasangan itu udah bukan sayang lagi Gitu, gak begitu cara nyayangin Kan gitu jadinya ya Jadi untuk sobat PR yang sudah mulai ngerasa nih Aduh kok saya mulai Bukannya nyaman, semakin nyaman Tapi semakin menemukan bahwa Saya tuh dikendalikan penuh Dikekang gitu Iya, dikendalikan penuh secara fisik dan secara mental Jadi kamu gak boleh ketemu sama ini Kamu gak boleh sama ini Kamu jangan main sama ini Kamu cuma boleh sama aku gitu Tapi itu tuh Jadinya mengganggu Kalau itu tidak mengganggu Kita malah senang-senang aja gitu ya Diperlakukan seperti itu Kita senang-senang aja Mungkin itu gak jadi masalah Cuman rasanya Sebagai seorang manusia itu Umumnya sifatnya kita tidak senang dikekang Kita tidak senang dikendalikan Ya kan, kita juga pengen bebas Kita punya pacar ya tetap punya pertemanan Kita punya sosial gitu Sosial life-nya tetap jalan gitu Nah kalau sudah masuk ke situs Itu sudah tahap awal Kalau tahap yang sangat jelas sudah pasti Kalau sudah berani main fisik Cutting-cutting ya kak Dia bisa menyakiti dirinya untuk menekan mental kita Gitu ya, ancaman Aku bunuh diri ini nanti Iya, aku bunuh diri gitu Karena itu sudah masuknya toksik Karena itu sudah di luar batas toleransi Itu gak baik juga ya Sobat PR Terus juga kalau misalkan Pasangan sudah mulai Apa ya Berani cross the line Dengan melibatkan orang terdekat Kayak gimana tuh siapa ya? Itu banyak Jadi mulai ngancam ke temen-temennya Oh gitu? Iya Mulai juga bahkan ke keluarganya Di stalking gitu ya? Iya, ada yang kasus-kasus yang lebih parah itu bisa sampai terjadi penculikan Jadi udah kayak Kayak apa ya Itu tuh udah bukan lagi manusia yang dia cintai Tapi objek Yang ngebuat dia terobsesi Nah itulah yang sudah masuk ke dalam kategori Topic relationship Gitu Serem banget Parah Tapi ya Sobat PR daripada kita kayak gitu-gitu Aku ada satu Apa ya Quotes Keluarkan, keluarkan Ini juga sebenarnya aku ngeliat dari salah satu stand-up comedy Namanya Oza, Oza itu Katanya gini Kak Gimana? Say no to cutting Say yes to cuddling Oh gitu ya dong Bener Itu baru setuju Kamu pernah tau gak Kasus-kasus yang secara nyata Tapi dia berat banget Apa tuh? Aku punya klien-klien Wah Aku kan juga Menangani live ya Tentang konsultasi gitu Itu ada Ini aku Ungkapin Klien aku tau Dan tapi minta di anonim ya Jadinya aman gitu Aku menceritakan kisahnya Tentang toxic relationship Yang aku rasa ini kasusnya Cukup Kontroversi ya Atau cukup langka gitu ya Jadi Dia itu di awalnya Sayangin Biasalah ya Awal-awal manis gitu kan Terus makin kesini Makin parah Jadi makin parah Pengendalian pasangannya sama dia Ini perempuan korbannya Perempuan Oke Sampai akhirnya Dia mengalami penculikan Kebayang gak trauma Iya lah Itu dia masih kuliah waktu itu Itu dia diculik berapa lama itu Kak? Dia diculik hampir tiga hari Ya Dia dibawa gitu Ke satu tempat Disitu dia ngalamin semua kekerasan Tapi Jadi kayak Satu jam dia disiksa Satu jam dia minta maaf Nangis-nangis Sujud-sujud Jadi si laki-lakinya Sampai kayak begitu Itu laki-lakinya udah Terganggu kali Iya Dia sampai didorong dari tangga Jadi mau berusaha kabur Tuh Sobat PR ya Jadi klien aku sempat mau coba kabur Dia didorong dari tangga Sampai jatuh Sampai bawah Diseret lagi ke atas Diikat Pake ripet Tau gak ripet Yang Coba bisa kalo digunting lah Gitu ya Dia dipakein ripet Gitu ya Dia dipukulin Dia disundut Disundut Udah gitu Dia juga Jadi dilempar asbak Percobaan kekerasan abusive Secara seksual juga terjadi Gitu ya Itu mengalami Verbal juga pasti ya Verbal udah pasti Tapi gitu Kayak nantinya sudah selesai kayak gitu Nanti dia minta maaf Gitu ya Nanti dia nangis-nangis Seperti menyesali gitu Apa yang dia lakukan Dan itu terjadi tiga hari Sampai akhirnya dia bisa kabur Gimana dia kaburnya itu Jadi ceritanya dia Ini lagi-lagi Lagi sadar kali ya Si pasangannya lagi sadar Lagi baik Terus dia langsung dibukain Dia bilang mau ke toilet Oke Gitu Nah di toilet Dia lari ke bawah gitu Dan dia tuh lari ke bawah Dengan sisa-sisa tenaga ya Karena dia tetep disuapin Dikasih makan Tapi kayak Digitu Terus di Apa ya Bahasa Sundanya mah Dipaksa Disuap Disuap Secara paksa gitu ya Terus sampai Beberapa Pas hari ketiga itu Dia bilang mau ke toilet Kebetulan dia lihat Dia melihat dulu Pola pasangannya Karena dia masih melihat Ada kesempatan Saat si Pasangannya tuh Lagi baik tuh Nah Pinternya Untung masih bisa berpikir Jadi kita kalau dalam situasi Seperti itu Sobat PR Kita harus tenang juga Kita harus lihat situasinya Dimana kesempatan Kita bisa menyelamatkan diri Nah akhirnya dia melihat Saat si Pasangannya sedang Agak-agak baik nih Gitu ya Normal Dia kembali normal Dia mulai Ngerayu Ngerayu dengan dia Bilang mau ke toilet Gini-gini Akhirnya dilepasin ke bawah Dia lari Dia teriak-teriak Di depan pintu rumah Karena dikunci kan Pasti pintu rumahnya Cuma kan tetangga aja didengar Karena ada gedoran kenceng gitu Dia ngelemparin kursi Dia ngelemparin ke kaca Itu seheboh itu Itu sampai Memang Kasusnya itu Sampai naik ke polisi juga Gitu ya Sampai betul-betul Di Apa ya Diurus dengan Secara hukum lah Gitu Nah itu Itu masih yang Berat Itu berat Masuknya gitu Tapi yang sampai Kehilangan nyawa Juga ada Kan ngeri ya Kalau yang jadi korban Kayak gitu Itu healingnya Gimana Ya itu dia Agak miris ya Kalau misalkan Pasti dia trauma Betul Jadi kalau Yang selama ini Yang kasus Klien ini Dia sampai Satu tahun Saya pegang Saya pernah Ditelepon sama dia Jam dua malam Wah Kak Tiwi Saya mau mati aja Astagfirullah Saya mau bunuh diri Saya udah Nggak ada manfaatnya Saya udah Nggak ada gunanya Saya udah Nggak pantas Terus dicintain Saya langsung Sebentar Saya cuci muka dulu Saya sadarkan diri dulu Gitu ya Terus baru gitu Aku mulai Jadi intinya Dia harus selalu Ditemenin Jadi Disitu ada beberapa orang Jadinya aku Dengan sahabatnya dia Dengan mamahnya Dengan Kita semua Koordinasi Untuk bisa Handle Perempu Jadi si Si klien aku ini Harus dalam Kondisi dia Nggak boleh sendiri Dan itu Diawasin selama Sama 6 bulan Setelahnya Kita mulai lepas Dan dia udah Mulai berhasil naik Bahkan sekarang Udah pacaran lagi Dia Ya cuman gitu Jadinya Gampang overthinking Gitu Ya teteplah Sisa-sisa itu Pasti akan kebawa Traumatiknya Jadi support Dari orang-orang terdekat Itu penting banget Betul Supportnya harus Harus ada Kadang Kadang Ngerasa nggak sih Kalau kita ngeliat Teman kamu aja Kamu udah Ini hubungan Udah nggak sehat Tapi teman kamu Terus stay di situ Jatuhnya kamu Malas nyelamatin Jadi kayak Ya udahlah Udah pilihannya dia Sebenarnya kita harus Ngomongin juga ya Diobrolin ya Harus diobrolin Jadi untuk sobat PR Yang melihat Di lingkungan Terjadi Hubungan-hubungan Tidak sehat Yang kita udah ngerti Batasnya itu Sampai mana sih Kalau terjadi hal-hal Seperti itu Jangan lupa Untuk diselamatkan Karena memang Kondisi orang lagi Falling in love Itu kan indah semuanya Mau kita diapain Dunia milik berdua Yang lain ngontrakan Itu kita harus Mulai kasih kesadaran Karena gini Kenapa sebuah hubungan Bisa jadi toktik Terutama untuk pasangan kita Berarti salah satu Dari orang tersebut Memiliki Gangguan mental Dia bisa punya Traumatik Sebenarnya Dia bisa punya depresi Dia juga punya Zizoprenia Atau apapun Punya bipolar Zizoprenia Zizoprenia itu Orang yang punya Imajinasi berlebihan Halunya tinggi Dianggapnya halunya tinggi Terus Pokoknya dia Kadang suka denger Sesuatu Overthinkingnya Sangat ini Nah Kalau ada Sekarang kita gimana Memenjalin hubungan yang sehat Kalau salah satunya Kalau salah satunya Memiliki Mental health Yang harus disembuhkan dulu Kadang si pelaku juga Sebenarnya dia korban Akhirnya pas kita tahu Dia melakukan itu Karena merefleksikan Sesuatu Di dalam dirinya Dari pengalamannya dia Jadi itu bisa jadi Sebuah kasus yang Ternyata kalau dibuka Layernya banyak Terus Gimana kak Mengatasi Apa gimana ya Biar kita itu Gak jadi toksik Ke pasangan kita Dan pasangan kita juga Gak toksik ke kita Gitu Kalau Kalau kita gak mau Toksik sama pasangan Kita jangan terlalu Fokus sama pasangan kita Fokus sama cara kita Gimana nge-treat pasangan kita Bukan fokus Pengen digimanain Betul Kita tuh Self love nya harus Kesadaran self love nya harus tinggi Self love Gitu Self love nya harus tinggi Sobat PR Jadi kalau mau punya Hubungan yang sehat Sebenarnya adalah Kita jangan terlalu fokus Sama pasangan justru Kita fokus sama diri kita Biar kita itu Bisa nyayangin orang Dengan cara yang benar Gitu Love yourself first Betul Kita mencintai dulu diri kita Baru kita ngerti dong Caranya nyayangin orang Kayak gimana Terus kalau misalkan kita Sendiri menyadari Kok aku kalau setiap Masuk hubungan itu Selalu ngerasa gak nyaman Sendiri Terus kadang juga Jadi ketrigger juga Kok kalau pasangan Berbuat begini dikit Kok aku pikirannya Terlalu over Terus aku Posesifnya mulai naik Nah itu mulai Lakukan sharing Kebali Semuanya mental health itu Intinya yang pertama Langkah pertama adalah sharing Bercerita Gitu Bercerita Iya Jadi kalau kita Kita pasti ngeh dong Ini kok kenapa ya Saya kesel Kalau misalkan dia Pergi sama temen-temennya Padahal kita juga ngerti Kok Kita paham Kalau itu sebenarnya Gak masalah Kenapa sih saya jadi Kayak gini Dan itu refleks sebenarnya Dan itu sebenarnya normal Jadi di awal Kita punya hubungan Kita pasti akan keluar Rasa posesif Ingin terus bareng Ingin memiliki Ingin memiliki Nah itulah yang harus Kita kontrol Itu dari diri kita Dan kalau pasangan kita Sudah kita rasa Ke arah-arah Nih orang udah pengen Ngendaliin saya Itu harus segera Didiskusikan Sama pasangan ya Sama pasangannya Diobrolin dulu Tapi kalau itu gak Ketemu Nih Gitu Harus ada 3 ke 3 Pilihan Nah bisa Ada konselor Atau ada penghubung Bisa ke sahabat Bisa ke siapa Untuk bisa Dapetin solusi dulu Kalau misalkan Masih terus-terus begitu Lebih baik Keluar dulu dari situ Emang berat Tapi jauh lebih berat Ada di hubungan Yang tidak sehat Efeknya jauh lebih besar Dibandingkan kita Ditinggal lagi Sayang-sayangnya Lebih baik begitu Daripada disiksa Lagi sayang-sayangnya Coba Pilihannya Ya kan Sobat PR ya Jadi kalau ada yang seperti itu Kita harus punya kekuatan Dari dalam diri kita Untuk meninggalkan situasi Yang memang Akan membawa efek negatif Sangat banyak Ke diri kita Daripada kita bertahan disitu Karena hasilnya akan beda Terus Kak Kalau misalnya ada Pasangan Yang dia udah lama banget Mungkin dia udah Berpuluh tahun gitu ya Kayak Dia tuh Sebenarnya hubungannya udah Udah Mati gitu Kayak Gak ada rasa Gak ada rasa Yang lain aja itu Termasuk toxic juga kan Sebenarnya Kalau misalkan Ada pasangan Pasti pasangan itu Punya Jangka waktu Enjoy Atau penuh emosional Dalam hubungan Jadi kayak Romantisme Romance Terus juga Perhatian Segala macem gitu Jaman-jaman dari awal Ke kita Akhirnya Terus bareng nih Terutama untuk yang udah Jadi pasangan suami istri Itu pasti ada masa kita Down Kita turun Emosionalnya ya Love-nya gitu No no Emosionalnya Emosionalnya itu Artinya Segala sesuatu Yang berhubungan dengan Kita ingin treat dia begini Kita ingin di treat begini Karena Itu tuh Kalau emosional itu Kita ada bosan Kita-kita udah habis Emosionalnya udah habis Akhirnya Kayak yang Makin kesini itu Kita akan ngejalanin Kestabilan sebenarnya Ya stabil Karena gini Gak lagi ngasih bunga Bukan berarti gak sayang Sayang Tapi udah males aja ngasih Dan itu memang wajar Udah lewat Udah lewat Masa-masanya Kalaupun ada Yang masih bertahan Seperti itu Ya bagus Banyak kok Ada juga kok Yang romance-nya Terus bertahan Sampai kakek nenek Itu luar biasa sih Cuman umumnya Di 3 tahun Di 3 tahun Romance agak berturun Apalagi Menurun Apalagi kalau misalkan Pasangan suami istri Terus udah punya baby Karena fokus Fokusnya berbeda Fokus udah Romance udah bukan Jadi prioritas Kalau dulu Coba berdua Kita bisa fokus ke situ Dan akhirnya Kita harus bisa bedain Kehilangan perilaku Atau sikap Bukan berarti Kehilangan perasaannya Jadinya kayak Kehilangan perilaku Kehilangan perilaku Atau sikap Dari pasangan Menurunnya Bukan berarti Perasaannya juga Ikut menurun Justru karena Perasaannya sudah masuk Ke tahap stabil aja Dari Mungkin Pastikan Kalau misalnya Sobat PR Pesepasang suami istri Dulu jaman PDKT Mungkin dari temen dulu PDKT Pacaran Nikah Udah nikah Romance Menikmati indahnya Pernikahan Sampai nanti Akhirnya akan balik lagi Menjadi temen Sahabat Jadi Rasanya tetap sama Akhirnya Komitmen yang jalan Menarik ini Berarti Mungkin Kalau misalnya Di rasa-rasa Si hubungan itu Udah Plain Kita Mungkin Harus ngobrol Kita kayaknya Butuh quality time Butuh liburan Holiday Ke Bali Berdua aja Honeymoon lagi Untuk meningkatkan Spark Kita harus tahu Kita juga harus paham Apalagi Kalau udah punya anak Balik lagi ke situ Kita itu Jadinya kan Banyak Gak fokus Sama hubungan Secara pasangannya Nah kita harus Punya waktu Untuk Berdua Jalan Berdua Itu aja Sebenernya Gak yang Bakalan Ngebalikin lagi Seperti awal Karena Yang di awal Ya udah Itu momen Itu gak akan Pernah keulang lagi Tapi Banyak juga Yang merasakan Jatuh cinta lagi Pas udah 10 tahun 20 tahun nikah Ngerasain itu lagi Aku belum pernah tuh Cari dulu dong Yang mau Sama Sylvie Ikutin IG-nya dulu Talking Oke Sylvie sendiri Selama ini Pernah gak Ngerasain ada Toksik Pernah sampai ke situ Kalau aku Posesifin Diposesifin sih Posesifnya juga Ada batas toleransi Jadi bukan berarti Pasangan nanti Posesif sedikit Langsung Aku gak boleh Main sama si ini Si itu Padahal alasannya juga Gak masuk akal Jadi udah Diputusin aja Diobrolin dah Pernah Diobrolin Tapi dianya mengelak Aku gak kayak gitu Aku kan kayak gitu Karena Aku sayang sama Saat kita disakitin Dengan alasan dia Tapi aku kayak gitu Karena sayang Itu udah hati-hati Merdu banget Suara buaya Buaya Jadi seperti itu Oke Kayaknya kita udah Cukup Membahas ini Dengan Umum Tapi spesifik Tapi bisa dapet juga Isinya apa sih Poinnya apa sih Apa yang kita butuhkan Untuk diri kita sendiri Pentingnya adalah Untuk diri kita sendiri Sylvie ya Kamu kalau mau masuk ke dalam Hubung Mumpung masih jomblo Sehatin dulu mentalnya Bener gak nih Saya udah sehat mental Kalau udah sehat mentalnya Udah tau hubungan yang diinginkan itu Seperti apa Kamu masuk bakalan Tinggal jalan Ini juga ya Self love juga ya Iya Cintai diri sendiri dulu Baru cintai orang lain Iya Oke Sobat PR Kita akan ketemu lagi Di episode selanjutnya Kita akan Cari pembahasan-pembahasan Yang memang Umum Terjadi Jadinya bisa Bermanfaat juga Untuk semuanya Nah Sobat PR Kalau misalnya kalian bingung Mau konsultasi kemana Mau curhat kemana Gak ada teman cerita Yuk Kita langsung hubungin aja Kak Tiwi Di sini Follow juga IG-nya Yuk Oke Thank you Jadi memang Kalau misalkan yang masih butuh Ada kebutuhan yang Udah sampai ke taraf Harus counseling nih Gitu ya Kita bakalan Bisa untuk Membantu lah Gitu ya Oke Sobat PR Aku rasa Sekarang sudah Cukup informasi Yang kami berikan Mudah-mudahan Bermanfaat Terus juga bisa Memberikan banyak informasi Inspirasi Untuk kehidupan Sobat PR Semua Sehari-hari Gitu Oke Sobat PR juga jangan lupa Selalu Pantangin terus Sosial media pikiran rakyat Jangan lupa follow Subscribe Comment Like Share Youtube Channel pikiran rakyat Jangan lupa juga Saksikan terus Spiritual Journal Hari Kamis Jam 8 malam Di Youtube Oke deh Kalau kayak gitu Sobat PR Terima kasih Udah liat kita Ya Terima kasih Untuk Sobat PR Mudah-mudahan ketemu lagi Nanti di episode selanjutnya Jauh lebih seru Jauh lebih Mendalam lagi Lebih menarik lagi Gitu KTW ada kata-kata Mentiaran Apa ya Aku punya kayak jargon sih ya Oke Sobat PR Jangan lupa Tebarkan cinta dan kasih sayang Untuk semesta Bye-bye Tadah Ta-dang Sikρη Tadah Sikρη Terima kasih.